Hai semua, kali ini Andi Ripley akan bercerita tentang kisah yang sedang viral yaitu KKN di Desa Penari. Karena cerita aslinya lumayan panjang, maka ini dia buat dengan gaya narasi orang ketiga ya. Yuk simak ceritanya. Hmm, sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Diceritakan ada nama siswa dharmasiswi yang akan melakukan KKN atau gaya kece nyata. Mereka adalah Ayu, Nur, Widya, Wahyu, Anton, dan Bima. Mereka melaksanakan KKN di Desa Penari. Sebut saja di Kabupaten X, di mana kabupaten ini memang akrab dengan dunia mistis. Perjalanan untuk mencapai desa ini cukup sulit. Hal ini dikarenakan desa ini belum mempunyai akses untuk kendaraan. Karena perjalanan yang cukup panjang, Nur asik mendengarkan musik lewat Spotify. Nah, Tokopedia kasih promo spesial nih. Buat kalian yang mau langganan Spotify, pakai promo kode TOPPACK SPOTIFY. Bisa dapat cashback sampai dengan 15 ribu loh. Buruan ya, berlaku hanya sampai 30 September aja nih. Syarat dan ketentuannya, lihat di deskripsi ya. Sesampainya di kota terdekat, mereka harus berjalan kaki menembus hutan untuk bisa mencapai desa itu. Di tengah perjalanan menuju desa itu, tiba-tiba Nur melihat seorang wanita cantik menari di tengah hutan. Dalam hati dia berpikir, siapa wanita itu? Parasnya cantik sekali. Tetapi, ketika Nur mengedepkan matanya, wanita cantik itu telah menghilang. Hal seperti ini memang lazim dialami oleh Nur. Dia memang seseorang yang peka terhadap hal gaib. Bahkan, menurut beberapa orang, ada seorang nenek tua yang selalu menjaga Nur. Sesampainya di desa penari, mereka langsung menemui kepala desa, yaitu Pak Prabu. Pak Prabu yang awalnya melarang mereka untuk melakukan kegiatan KKN di desa ini, akhirnya menyetujui dengan syarat mereka tidak melakukan hal-hal yang tabu atau terlarang selama KKN di desa ini. Dan mereka pun menyanggupi itu. Tidak lama kemudian, Pak Prabu pun mengajak mereka untuk keliling desa. Pak Prabu mengingatkan ada satu daerah yang terlarang. Mereka tidak diperkenankan untuk memasuki area tersebut. Nur dan Ayu melihat ada sesuatu yang janggal. Mereka melihat sebuah batu yang ditutupi kain dan ada beberapa sesacin di sekitarnya. Tetapi, hanya Nur yang melihat bahwa ada sesosok gendruwo yang berdiri di samping batu. Setelah melihat penampakan gendruwo, tiba-tiba Nur merasa cedain badan. Kemudian, dia meminta izin kepada kepala desa untuk kembali dulu ke penginapan. Nur ditemani Bima untuk kembali ke penginapan. Sementara, Pak Prabu dan lainnya meneruskan perjalanan untuk berkeliling desa dan bertemu dengan warga yang lain. Pak Prabu juga mengenalakan mereka dengan sesepuh desa ini. Tidak ada yang tahu namanya, hanya biasa dipanggil Mbah Buyut. Singkat cerita, setelah mereka melakukan KKN selama dua minggu di desa ini, banyak kejanggalan-kejanggalan hal-hal gaib yang mereka alami. Seperti ketika tiba-tiba Widya berteriak dan lari keluar dari kamar, seolah-olah dia ketakutan dan melihat sesuatu. Akan tetapi, ketika anak-anak bertanya, dia hanya diam tidak bisa menjawab. Nur yang mengkhawatirkan kondisi Widya memberikan minum. Namun ketika Widya minum air pembelian Nur, tiba-tiba dia tersedak. Widya memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Dan semua anak terkejut. Ada beberapa helai rambut panjang yang keluar dari mulut Widya. Setelah semua anak tenang, Wahyu kemudian bercerita. Kalau menurut orang tua, apabila kita minum air lalu ada rambut di dalamnya, Maka itu pertanda kalau dia sedang diincar oleh makhluk gaib atau mau disantet. Namun, pertaka berujung tragedi maut itu berawal ketika Wahyu bercerita kepada Nur. Bahwa dia sering melihat Bima malam-malam keluar dari penginapan dan entah pergi kemana. Dan tidak cuma itu saja, bahkan Bima terlihat menabur bunga dan memasang secajen dengan foto Widya. Nur yang kenal baik dengan Bima meragukan cerita Wahyu. Karena menurut Nur, Bima itu sosok yang agamis. Dia tidak mungkin berbuat macam-macam. Namun, sikap Nur mulai berubah ketika suatu hari, ia tidak sengaja melihat Bima dan Ayu bertengkar. Nur mulai yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bima. Akhirnya, Nur membelanikan diri untuk masuk ke kamar Bima. Dia ingin memastikan apakah semua yang dikatakan oleh Wahyu benar adanya. Bukan main terkejutnya Nur ketika dia melihat yang ada di bawah ranjang Bima. Bukan hanya sesajan dengan foto Widya, tetapi juga ada sebuah selendang berwarna hijau dan sebuah gelang makota. Nur segera menyimpan benda-benda misterius itu ke dalam sebuah kotak. Dan disimpan juga bersama sebuah kitab suci Al-Quran. Nur bermaksud mencari Bima. Menanyakan apa tujuan sebenarnya dan apa yang dia sembunyikan. Namun, tiba-tiba ia melihat Bima keluar dari penginapan. Nur berpikir dalam hati. Mau kemana dia? Harus aku ikuti dia. Nur kemudian mengikuti Bima. Tak lama kemudian, ia melihat Bima memasuki daerah yang dilarang oleh Pak Prabu. Mau apa dia ke situ? Pikir Nur dalam hati. Nur pun terus mengikuti Bima. Setelah Nur memasuki area terlarang itu, yang dia lihat hanyalah semak pelukar dan pepohonan. Nur kehilangan jejak Bima. Nur sejenak mengurungkan niatnya untuk terus mengikuti Bima. Namun, rasa ingin tahu yang teramat sangat membuat Nur meneruskan mencari Bima. Bukan main terkejutnya Nur ketika dia sampai di sebuah pondok dan melihat Bima dan Ayu sedang melakukan perbuatan sina. Ternyata inilah alasan Bima sering keluar malam-malam entah kemana. Nur yang penuh dengan emosi langsung melabrak Bima dan Ayu. Kalian bejat! Seru Nur. Bima dan Ayu terkejut bukan main. Mereka langsung memakai baju dan mencoba menjelaskan kepada Nur. Tetapi Nur yang sudah terlanjur emosi tidak mau mendengarkan mereka. Pokoknya kalian ikut aku pulang sekarang ke penginapan. Besok kita akan ke rumah kepala desa dan meminta maaf. Sesampainya di penginapan, Nur bertanya kepada Bima. Apa tujuannya menyimpan sesajen, selendang berwarna hijau, dan mahkota gelang itu? Bima pun menjelaskan bahwa sebenarnya Bima memang sejak awal menyukai Widya. Dan ia berusaha memelet Widya dengan benda-benda itu. Gelang mahkota itu Ayu yang memberikan kepada dirinya. Katanya, benda itu bisa membuat wanita menyukai Bima. Lalu selendang berwarna hijau ini? Bima hanya berkata bahwa itu milik Ayu. Karena malam sudah semakin larut, Nur pun mengurungkan niatnya untuk bertanya kepada Ayu. Ia memastikan dalam hati bahwa dia akan meminta Ayu menjelaskan semuanya besok pagi. Menjelang subuh, tiba-tiba Widya terbangun oleh alunan musik gamelan. Kilas ia melihat sosok yang mirip dengan Ayu pergi meninggalkan penginapan. Seperti terhipnotis, Widya pun mengikuti sosok itu. Sampailah Widya pada sebuah sendang atau kolam pemandian. Widya melihat ada seseorang yang sedang menari di sana. Dan ternyata itu adalah Ayu. Seekor ular putih melingkari tubuh Ayu. Dan Widya melihat sekelilingnya. Ada banyak makhluk gaib yang mengelilinginya. Widya menatap wajah Ayu. Rawat wajah Ayu menunjukkan kesedihan yang mendalam. Dan seolah-olah menyuruh Widya untuk lari dari tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Widya pun segera lari kembali ke desa. Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Begitulah suara yang pertama kali Widya dengar ketika ia sampai kembali di desa. Widya kemudian ditemani seorang warga kembali ke penginapan. Di tengah perjalanan, bapak itu berkata, Yang kuat yanduk, Widya pun kebingungan. Ada apa ini? Sesampainya di penginapan, Widya mendengar suara Nur menangis memanggil-manggil nama Ayu dan Bima. Dan terlihat juga ada Pak Prabu dan Mbak Buyut. Di tengah kebingungan Widya, Wahyu pun menjelaskan kepada Widya Bahwa semua warga desa telah mencari Widya sejak subuh hingga menjelang maghrib. Bukan main terkejutnya Widya, Karena menurut Widya, Dia hanya pergi tidak lama. Widya lebih terkejut lagi ketika melihat kondisi Ayu dan Bima di dalam penginapan. Ayu terbujur kaku dan Bima kejang-kejang. Pak Prabu dan Mbak Buyut menyusul ke dalam penginapan. Akhirnya, Pak Prabu menjelaskan bahwa di desa ini mempunyai tradisi. Setiap tahunnya mereka melakukan tarian yang dilakukan oleh seorang gadis yang masih perawan untuk para penunggu desa ini dengan tujuan menolak bala atau musibah. Tetapi, seiring berjalannya waktu, tradisi itu berubah. Gadis yang menari kemudian dijadikan tumbal. Mbak Buyut menambahkan, Bahwa penunggu desa ini sepertinya sejak awal mengincar Widya atau Ayu. Namun karena Ayu dilindungi oleh sesosok menek tua, akhirnya mereka mengincar Widya. Sedangkan Ayu dan Bima hanyalah perantara. Selendang dan gelang mahkota itu pemberian penunggu desa ini untuk mempengaruhi Widya. Tetapi, karena jatuh ke tangan Ayu, maka benda-benda itu tidak ada pemiliknya. Sehingga akhirnya Ayu yang menjadi tumbal. Sedangkan Bima, sepertinya sekarang Bima terjebak di antara dunia ini dan dunia gaib, karena dia telah melakukan perbuatan terarang di desa ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!